Gue selalu pake hati kalo kerja, cuman lebih kayak gak ada yang gue look forward di kerjaan gitu loh. Padahal kan sama-sama aja kan? Iya, dikit-dikit bosen mood swing segala macem. Terus jadi kayak... Itu depresi namanya bro, bukan burn out. Gue gak tau yang berbeda. Kebetulan waktu itu partner gue yang sekarang, which is suatu tuh boss gue yang... Boss gue dulu, ya semuanya juga orang-orang yang bukan orang-orang yang jahat. Bukan tipikal boss yang lo tau lah kebanyakan F&B owner Jakarta lah. Apa? Yang tai. Yang tai, yang suka nyolain anak buahnya. Ya lu paham lah maksud gue lah gitu. Gue gak paham, Ser. Kamu gak paham karyawan. Masa sebut merek. Enak aja lu. Cosmet tuh cuma dibikin buat liat yang bagus-bagus aja doang aja. Oh iya, exactly. Banyak lah yang... Lu bisa filter tau sosmet lu, kalo lu like-in pantat cewe kan. Nanti keluarnya itu doang, lu udah ngeliatin kesuksesan orang lagi. Bener. Yang banyakin konten cabe-cabean. Mendingan lu ngeliatin pantat matatnya cewe daripada yang ngeliatin pemandingin diri gitu. Halo everybody, welcome back to Regensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu favorit nih di podcast kita. Kade Chandra dan juga Chef Joe Selintan. Mereka berdua adalah temen baik gue di F&B Industri. Dan kali ini kita akan ngobrol beberapa topik nih. Kita akan ngobrolin kalo kalian partneran sama temen kalian. Apa aja yang harus diantisipasi. Dan juga topik yang akhir-akhir ini lagi banyak diomongin yaitu soal burnout. Gimana sih rasanya kalo kalian tuh lagi burnout penyebabnya. Dan mungkin solusinya. Karena kita bertiga punya sedikit lah pengalaman kalo lagi stuck bagaimana. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi kalian. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio, di Youtube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram, dan juga di TikTok. Oke, and please welcome Kade and Jocelyn. Enjoy the show. Oke guys, sesuai request favorit guest kita nih. Chef Kade dan Jocelyn. Yeay. Terima kasih. Sama-sama. Cheers. Cheers guys. Oke. Oke, apa kabar? Yah, gini-gini aja. Bersyukur aja lah. Pamer dulu mungkin sebelum di itu. Sekarang duitnya bagaimana Chef Kade? Duit cukup, cuman gak habis-habis aja. Keren. Takut banget kalo gak habis-habis. Cukup aja, cuman gak habis-habis aja. Oke, buat yang belum denger mungkin ya Chef Kade lagi ada program pop-up keliling-keliling ya. Boleh ceritain? Jadi, Australia lagi ada pop-up program namanya Proper Salt Bread Coffee Shop Store. Artinya, kita bakal pop-up produk terbaru, Salt Bread, yang lagi viral di TikTok dan Instagram. Produknya kayak gini. Yoi. Itu kita bakal pop-up di 6 coffee shop berbeda di Jakarta. Kita udah jalan 2, Jakarta Barat di Naked Papa, tempatnya Chef William Gozali. Sama di Kelapa Gading, di Nava Coffee House. Next week itu kita bakal di 2 coffee. Warga Jaksel, mampir. Yang sudah pagi. Kita bikin antriannya lebih panjang daripada toko sebelah. Apa sih? Ya gitu aja sih. Sama beberapa coffee shop lain di Jaksel juga. Iya, check out sosial medianya Nuls Rala ya, atau Chef Kade. Iya. Buat program ini, Proper Salt Bread sama yang demen mim-mim receh. Sama politik sekarang. Ya, lagi tahun politik ya. Jadi ini udah official ya, the first food trend ya. Food trend pertama di 2024 tuh. Gue merasa, keromboloni lah ya lanjut dari tahun lalu lah ya. Itu juga aneh sih. Kayak sempet naik. Lu jualan gak? Enggak. Oke. Males. Udah pernah jualan. Oh gue udah pernah jualan. Sebelum itu viral. Tapi not exactly the same sama Jinju. Gue namain waktu itu Kroesanbom. Oh yang waktu itu. Kroesanbom ya, Kroesanbom. Waktu itu, ya waktu itu tapi belum gimana-gimana banget. Terus, monsters pun bikin langsung viral. Sekarang terus turun, naik lagi abis itu. Tapi gue decided buat gak join the trend sih. Karena menurut gue, ya udah banyak lah ngapain. Jadi ikutan. Kalau ini, ini tuh apa sih? Apa sih salt bread itu? Oke, basically tuh ini sebenernya bread roll. Ini sebenernya bread roll. Adonannya adonan apa? Adonannya. Kayak welcome bread. Adonan welcome bread. Nah, tergantung. Ada juga yang bikin kayak brioche. Ada yang bikin kayak syokupan. Ada yang bikin kayak baget. Tergantung aja versi dari bakery-bakerynya gimana gitu loh. Tapi kalau yang gue liat-liat di Youtube tuh. Yang garing, yang kalau diketok tuh sampe tok-tok-tok gitu loh. Ada yang luarnya crispy. Kalau gue kan luarnya kayak. Empuk lah. Ya cukup crispy, tapi gak sampe yang garing banget gitu loh. Karena kan ekspektasi orang kalau makan ginian kan kadang pengen kayak roti henis ya. Iya, pengen naso. Iya, gue pikir kayak roti manis. Nah, gue kayak in between aja sih. Kayak roti manis, tapi agak ada teksturnya dikit. Trendnya dari mana ini? Kalau gue ngeliat kebanyakan dari Korea. Oke. Kalau misalkan lu liat di Youtube kan. Korea kan banyak kan sekarang video makanannya kan. Ini tuh sebenernya dari pandemi gue udah liat. Terus dari 2020, dari jaman gue bikin saudo. Ini tuh udah ada. Oke. Tapi kayak baru ke pick up sekarang karena toko yang di Blok M tuh rame banget. Terus kayak gue ngeliat, eh lucu juga nih produknya gitu loh. Terus kayak gue cobain, oh not bad rasanya enak. Tapi kayaknya gue bisa bikin lebih enak. Makanya namanya proper. Proper sobran. Ya, dia udah langsung nge-claim. Yang proper. Gue bikin gue ngomong proper karena... Tanpa contradicting to any other brand ya. Karena menurut gue this is the proper way. Yang gue pikir gitu lah. Tanpa mengacilkan siapapun itu yang di luar gitu loh. Oke, oke. Iya, iya. Gue gak bilang mereka gak proper. Enggak, menurut gue aneh aja. Soalnya, Espektasi gue bener. Karena lu kayak dalemnya coklat apa gitu. Iya. Oh, gue ada versi yang dalemnya coklat. Ada versi yang... Gue sama original. Ada yang dalemnya coklat. Ada yang dalemnya halapeno cheese. Kayak let's say nih yang buatin dua coffee minggu depan. Dia kan punya minuman tuh yang petik mangga tuh. Minuman yang bikin gila banget. Nah, kemarin tuh Mas Lempi request kayak... Eh, bisa gak minuman ini lu jadiin isian? Bisa-bisa aja. Kenapa enggak orang? Biasanya itu susu mangga. Tinggal dijadiin custard gitu loh. Kayak gitu doang. Jadi tinggal dipipe aja sih. Real Breaking Bad gak ikut trend? Aduh, enggak deh. Kita gak kuat ikut-ikutan trend. Anjay. Tapi baru buka kan? Kan aja belum lama buka, right? Buka outlet, right? Iya, buka outlet. Bukan Breaking Bread. Iya, bukan Breaking Bread. BBB. Namanya apa? Cerita dong. Kan lu belum update. Baru buka coffee shop. Kecil-kecilan. Bukan mau coffee shop. Aku saya tidak mau disebut coffee shop. Baru buka toko. Oke. Namanya Aneka 57. Lokasi di? Lokasi di Pecenongan. Di seberang Red Top Hotel. Basically jualan kopi dan cemilan aja. Gitu. Gak ada dapurnya. Kalian... Tahun lalu sama sekali gak ke podcast gue loh. Nih, sih belum. Tahun lalu enggak ya? Enggak. Kita gak dipanggil. Kagak panggil. Udah bosen kali. Ya, emang itu juga. Itu satu. Kayak ini orang-orang udah enek banget sama omongan kita. Sama sekali enggak loh. Gila loh. Perlu update lagi. Gimana? Udah buka toko. Stress. Stress sih awal lah. Awal mau bikin tuh stress. Karena kan kayak baru pertama kali kerja bareng sama temen-temen yang ini. Kayak gue ada partneran bertiga lah. Abis itu setelahnya sih ha-hihi aja sebenarnya. Kadang kalau lagi sepi ya mengong aja tapi gak sampai stress gimana. Menurut gue kayak tetap lebih happy seperti ini sih. Kayak dulu kan gue pernah bilang tuh gue takut banget punya bisnis. Iya. Gue lebih suka yang stabil-stabil aja tuh terima gaji tiap bulan. Tapi setelah dipikir-pikir kayak gue gak akan mau ganti kebebasan gue sekarang dengan uang berapapun. Dia sih masih mau. Oh, kita pernah bahas. Dia masih mau. Dia bilang dia masih mau. Hal yang lucu nih gue pernah bahas nih pas kita di pulau ya. Waktu itu kita lagi bahas. Ada lah temen kita lah. Kita lagi di pulau masak buat common ground waktu itu. Kita lagi bahas salah satu temen kita yang ditawarin jadi chef di salah satu klub yang lumayan gede lah di PIK lah. Gajinya lumayan lah. Oh gajinya. Gila. Terus malam-malam lagi mabok gue sama Chef Wiro. Lagi minum gak lagi mabok. Kayak konotasi gue lagi minum. Gue bilang sama Wiro yang ngomong kayak kebebasan lu itu yang dibeli lu. Terus gue mikir iya juga sih kayak gue mau jalan sekarang kemana tinggal jalan. Mau ngapain tinggal ngapain gitu loh maksud gue. Betul yang gue ngomong. Wiro mungkin yang ngomong ya. Yang ya lu ng-upload-ngupload kita lagi di pulau aja dimana banyak temen-temen kita lagi keringetan nih di dapur gitu kan. Komen gila lu asik banget sih gitu segala macem. Itu yang gak bisa. Ya itu gak bisa dibeli. Itu gak ada harga. Gak bisa dibeli kecuali lu punya bisnis lu sendiri gitu kan. Gak tau sih tapi kalau 80 ya. Gue mikir sih 80 ya. 80 ya. Jadi komen gak sih berapa harga jiwa lu. Harga kebebasan kalian. Harga kebebasan kalian tuh berapa. Tapi kan banyak yang bilang jangan buka bisnis bareng temen. Itu bener gak? Bisnis gue sih sama temen doang. Nah bedanya itu gue kenal sama mereka tuh professionally. Settingan butuh jasa. Jadi bukan dari temen main. Dari butuh jasa jadi beberapa kali kerja bareng dan ternyata karakternya cocok. Seleranya sama. Terus apa yang menurut gue lucu buat dia tuh gak aneh. Tapi kan jadi main. Jadi main juga tuh. Tapi at least dari awal tuh kerja. Awalnya udah profesional. Profesional. Jadi nextnya kalau misalnya ada masalah atau apa. Enak ngomongnya. Gitu. Bukan gak ada gak enakannya. Aduh takut gak enak merusak persahabat yang sudah dibangun puluhan tahun itu gak ada gitu. Iya tapi di. I think kalau di bisnis ini susah gak sih? Untuk? Kalau lu gak kenal lu gak temen terus partneran. Sulit loh. Hey guys kalau kalian suka konten seperti ini. Jangan lupa like the video. Dan juga subscribe ke channel kita. Rejensen Radio Podcast. Back to the show. Memang iya sih apalagi melibatkan uang itu kan sebenarnya ya. Iya. Terus apalagi FNB. Dimana yang kayak ketemuannya intens banget gitu. Betul. Ya kan kalau lu gak enjoy each other company gitu. Nah itu justru kita memang. Justru kita apa ya kayak. Gak ada dia pun kita kangen sebenarnya gitu. Kayak nyari. Wah sepi nih gak ada nih orang. Dia lagi liburan kemana kayak gitu. Tapi saatnya kerja. Ya kita juga kayak fokus. Beneran fokus. Kayak kadang kita udah meeting 2 jam. Terus kayak keliatan capek kan. Kita bakal izin. Lu masih kuat gak? Kalau masih kuat gue mau nambahin 1 poin lagi ini. Jadi kayak kita juga respect kapasitas otak masing-masing manusia di tim itulah. Konflik apa yang biasanya terjadi? Karena gue ada yang paling standar. Coba duluan deh. Shafri gimana? Tapi abis ini lu share ya lu. Abis itu gue share. Gue buka semua. Gue buka semua. Oke. Konflik yang gue kalau misalnya. Pertama kalau buat gue. Jangan buka bisnis sama temen. Ya sulit juga. Karena kan pasti kenalan dulu dong. Khususnya restoran dah. Lu gak kenal mana ada sih. De yuk buka restoran yuk. Nama gue Red Jensen gitu. Siapa? Siapa ya gitu. Ada lah cuman di jarang lah. Ada cuman di jarang lah. Jarang-jarang. Nah tapi yang gue alamin adalah soal kapasitas kerja. Halo gue. Kapasitas kerja dimana khususnya gue dan ya kita bertiga lah ya. Kita biasanya kan pasti kalau partneran buka bisnis apapun yang di FNB kita pegang operasi dong. Ya. Operasional Restoran dimana load kerjanya gue berasanya itu lebih banyak daripada. Yang lain-lain. Yang lainnya mungkin yang pegang marketing atau pegang finance. Ya. Atau yang megang apapun lah di departemen lain. Jadi kadang kayak loh. Jir kok gue kerja paling berat nih. Ya. Karena kerjaan operasional paling tangible lah. Ya. Kalau di suatu restoran. Paling kelihatan gitu kan konsistensi produk. Kadang-kadang COGS dan segala macem yang menu baru. Manajemen. Staff karyawan. Blah-blah-blah-blah. Gue berasanya kayak gitu. Ya. Dan itu jadi masalah gue yang sebelum-sebelum ini. Ya. Sebelum sama yang ini gitu loh. Ya kan gue partneran sama Chef Viro sama Chef Vespati. Which is itu di awal ada juga. Tapi gue ngomongin bedanya. Bedanya gue ngomongin kok begini. Kok gue berasanya begini nih. Gue berasanya kok gue kayak load gue berat banget di gue gitu kan. Tapi ternyata setelah semuanya sharing. Oh enggak. Ternyata itu aja gue hanya baper. Terlalu gak ngeliat aja. Dan gue gak liat gitu loh. Contohnya Viro mikirin marketing. Mikirin konsep ya. Gue juga gak bisa gitu deh. Dan juga itu juga ada perlu ada. Ada tenaganya disitu. Benar. Ya itu. Itu permasalahan gue yang. Di grup-grup sebelumnya. Itu jadi masalah dan tidak diomongin. Ya. Gitu. Kalau gue. Siapa dek? Kalau gue konflik lebih kayak perbedaan pendapat lah pasti lah. Misalkan gue maunya A. Let's say kayak sama Adler gitu ya. Adler maunya B gitu. Tapi kayak ya kalau lagi meetingnya bisa gontok-gontok A. Adler nih head chef lu. Ya head chef gue. Sekarang udah jadi partner gue. Oh chef. Chef partner. Chef owner. Berarti mengikuti jejak karir chef KD ya. Oh kan saya yang. Dari staff ya. Dari staff jadi itu ya. Suhu. Gila. Ya gitu. Jadi kayak kadang. Tapi di sisi lain. Kari jangan ada yang ngikut aja. Ngikut aja. Sekarang dia bisa berargumen gitu loh. Ya. Namanya lu jadi partner. Berarti kan lu dia punya. Opini. Opini dong. Yang harus gue ngertiin dong. Tapi ya namanya meeting. Gontok-gontokan segala macem. Contoh. Kayak. Misalkan mau kerjaan proyek baru nih. Layout segala macem. Gini gitu. Gini gitu. Ya. Dia gak setuju. Gue bilang ya kenapa gak setuju. Gini gitu ya. Jadi. Bukan ribut sih. Tapi jadi nada naik. Tapi ya kayak setelah meeting ya. Switch. Switch mode aja. Jadi kayak ngomong biasa lagi. Ngomongin apa politik. Mem segala macem. Nyambung-nyambung aja gitu loh. Kalau gue yang penting sih. Lu harus ada switch mode itulah. Antara. Professional work sama temenan lah. Menurut gue. Tapi yang problem. Yang waktu. Tadi gue bilang. Lu gak pernah ada berasa itu di. Professional. Kalau gue sama partner. Gue. Kayak tiga yang lain. Kayak dari awal. Emang udah. Gimana ya. Emang udah. Kelihatan kan. Contohnya kayak. Gue ngurusin operasional. Riva ngurusin finance. Karena gue gak bisa finance. Lukas ngurusin teknikal. Sound. Kabel. Lampu. Jadi masing-masing punya porsinya sendiri. Dan. Mau ikut campur pun. Gue gak ngerti gitu loh. Dan mereka pun juga gak ngerti. Paling cuma. Bisa kasih input. Kayak. Eh ini suaranya kurang bagus. Eh ini mana laporannya. Kayak gitu-gitu doang. Dan mereka pun gak bisa. Gak nyampurin urusan gue. Karena. They don't know what the fuck. They're talking about gitu loh. Kalau misalkan mereka. Nyampurin urusan gue juga. Jadi kayak saling. Tahu boundariesnya masing-masing aja sih. Jadi selama ini ya. Gue merasa lumayan balance lah. Sama partner-partner gue lah. Oke. Set. Pernah gak berasakan seperti itu? Pernah. Tapi bukan dari. Kayak. Oh kok gue ngerasa kerja paling banyak. Itu kayak dulu lah. Jaman gue. Masih kerja lah ya. Walaupun gue bukan partner. Tapi gue ngerasa kayak. Divisi gue kan ini doang. Kenapa gue ngerjain yang lain juga. Nah tapi kalau saat. Kongsian ini. Aneka. Gue lebih ngerasa kayak. Experience orang beda-beda. Kapasitas kerja orang. Maksudnya kayak di lapangan tuh. Jauh berbeda. Dan gue tuh gak bisa expect. Orang tuh harus. Semental gue itu gak. Gak bisa. Jadi gue harus ketemu tengah. Dan itu susah. Kayak. Gue toleransi banyak banget. Dan gue tuh kayak. Ih gue maunya tuh. Kalau gak bisa seratus. At least 95. Ternyata. Partner-partner gue bilang kayak. Gak bisa. Lu gak bisa nunggu 95. Baru mau jalan. 70 kita jalanin. Sambil berjalan. Lu benahin. Itu kayak gue belajar untuk. Apa ya. Maksudnya lu maunya. Maksudnya. Ini supaya listener lebih ngerti. Maunya kayak. Bener-bener rapi. Baru jalan. Iya. Apapun itu. Apapun itu. Iya apapun. In general gitu lah. Kayak kalau gak susah ekspektasi. Gue bakal kesel banget. Sama tukang aja gue berantem. Gitu loh. Sama tukang. Gue ngeliat dia kerja aja. Gue kesel ya. Partner gue sampe kayak. Lu jangan ngajak ribu tukang. Kalau tukangnya cabut. Toko kita gak jadi. Gue ngeliat tukang nut aja. Gue kayak. Anjir. Di nutnya satu-satu. Manual pake. Lu pernah dengerin nama. Lu pernah dengerin nama. Piping bag gak anjir. Gimana 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 gimana. Jadi nut kita itu kan. Nut-nut itu. Buat yang belum tau. Antara ubin atau keramik ya. Sampingnya itu ya. Eh tengahnya itu ya. Di antara ya. Kayak nempelin. Di antara dua keramik lah. Terus. Maksudnya gue kan gak ngerti lah. Hal-hal seperti itu. Lu tuh pertama kali kayak gue ngebangun lah. Intinya. Tapi. Kayak nalar lu jalan dikit gitu loh. Lu tuh ada kerjaan tipis-tipis. Kalau ngukur-ngukur gue gak paham lah. Tapi kayak pekerjaan yang kayak. Coy ini kan ada cara lebih gampang. Nah nut itu apa? Dia ngapain emangnya? Dia ngenatinnya. Kan jadi kan jarak antara keramiknya itu agak gede. Bukan yang kayak cemen biasa. Berapa sih dua mili gitu. Ini kayak satu senti gitu kan. Nah lu kan bisa potong piping bag. Lu ngisi. Abis lu skrim. Oke. Pastry chef style lah ya. Iya. Tapi maksudnya kayak ada loh caranya. Ternyata di toko bangunan juga ada jual piping bag. Jadi itu bukan sesuatu yang awam untuk mereka. Oke gue pikir gak. Gue pikir wah ini revolusionary juga nih. Itu emang teknik. Teknik yang ada di dunia pembangunan. Teknik bule-bule yang tukang sendirian gitu. Boleh pas bikin mepel. Tukangnya tuh ngenatnya di pipe. Di pipe. Satu-satu. Karena dia kan lu lobang kan. Lu ngisi lobang. Kalau gue ngisi di antara. Jadi lu kayak piping bag gitu kan. Terus. Eh intinya. Sumpah. Kirimin dong. Tapi intinya tuh kayak. Gue tuh tetep bisa. Yang gue belajar dari parter-parter gue adalah. Gue tetep bisa menyampaikan maksud gue. Tanpa gue harus menarik urat. Gue cuman harus ubah. Cara komunikasi gue. Doang. Dan pesan gue tetep akan tersampai. Itu. Tadinya tuh gue ngerasa kayak. Ya ini gak bener kerjanya. Makanya gue marah. Gitu. Sedangkan mereka yang kayak. Tapi lu kan gak mesti marah. Reaksi lu kan bisa. Ngomongnya. Kasih feedback. Instead of marah. Iya. Itu sih. Nah awalnya tuh gue masih kayak. Ya anjing lu gak ngerti ya. Ini. Ini kalau mundur duitnya tuh ketahan. Gitu loh. Padahal gue juga. Gue gak inget kayak. Duit mereka juga disini loh. Mereka juga sama-sama frustasinya kayak gue. Gitu. Jadi disitu gue belajar. Memperbaiki hubungan. Komunikasi. Komunikasi yang baik gitu. Iya sih kalau komunikasi. Oh kalau gue. Gue bangga gue udah. Jauh lebih baik. Kita semua. Kita semua. Kita semua sudah lebih baik. Gue jauh lebih baik dari yang. Ngomel-ngomel begitu. Udah capek juga. Enggak. Eh gue di Mepel gak pernah gue ngomelin apa-apa coy. Udah capek juga coy. Kita udah tua. Udah abis tau tenaganya. Udah kayak gitu. Saya udah udah abis tenaganya kayak. Nyadar mungkin. Ada cara yang lebih efektif. Iya lebih efektif. Lu gak capek. Lebih ke gue gak capek hatinya sih. Benar. Dan ya mungkin ya bener. Tadi kata lu bilang. Kadang-kadang kita maunya. 100%. Karena kan kayak. Kalau gue sih. Zaman dulu. Kalau di kitchen tuh. Lu kalau lu gak happy sedikit pun. Jangan keluarin tuh makanan. Gitu kan. Tapi gak bisa. Iya. Kasar. Iya sekarang sih gak. Gak bisa. Udah gak bisa sebegitunya. Kayak banyak faktor yang gak bisa lu kontrol. Terlalu banyak. Hal yang terjadi di lapangan. Yang di luar kontrol lu tuh kayak. Ya udah lemesin aja. Tapi at least kayak. Masih kemakan. Makanan masih panas. Yang penting lu udah cobain. Iya. Iya itu dia. Saking banyaknya. Yang tidak bisa terkontrol. Contoh. Dari akhir tahun kemarin dah. Ini pertama kali dalam. Karir gue. Di FNB. Pop up ya? Bukan. 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 Pop up. Pop up. Enggak gak. Itu mah iya. Itu worst service of my life. Itu worst service of my life. Itu juga gak bisa. Bukan dari tempat gue kan? Bukan. Lancar banget loh. Rame lagi. Apa. Pertama kali dalam karir gue. Akhir tahun turun salesnya. Desember. Berberan. Iya. Berberan yang biasanya mulai dari September mungkin naik. Oktober naik. November naik. Desember peak. Ini gue baru recover Januari. Iya. Setuju. Desember. Aduh. Which is itu gak tau kenapa. Biasanya tuh alasannya jelas. Oh mungkin ini. Mungkin ini. Apa. Mungkin terlalu banyak. Yang lagi going on. Pada keluar negeri. Lagi perang. Lagi keluar negeri dan banyak pilihan. Tapi gue juga merasa kemarin Desember gue. Tetep. Di luar target. Cuman. Gak setinggi Desember-Desember tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Kalau gue ngeliat. Ya gue ngeliatnya gampang dari Instagram. Gila orang pada keluar negeri semua gitu. Iya. Iya. Which is gue juga kemarin. Gue juga. Keluar negeri. Gue mikir gak usah mikir jauh-jauh. Gue aja. Gue aja save up buat Januari. Gue pergi gitu loh. Mau ke Bangkok. Mau ke Singapura. Mau nonton Coldplay. Gini gitu. Jadi ya wajar aja sih. Terus sekarang juga. Mungkin karena banyak buka. Sekarang tuh yang online-online. Yang waktu itu gedenya di pandemi. Udah pada shifting. Benar. Kalau gak shifting bisa bahaya. Benar gak? Betul. Waktu itu kan ya. Saya yang gak senang covid hilang. Iya yang kemarin. Itu tidak ada orang yang lebih baik lagi. Pengalamannya daripada lu gitu kan. Gimana? Hah? Iya benar kan? Ya makanya gue buka usaha baru. Kayak breaking bread tetap jalan. Tapi breaking bread hanya bisa 100% full operasional. Kalau lagi hamper season. Itu setahun tiga kali. Ya kan? Terus lagi off season-nya ngapain? Wholesale. Gitu. Wholesale juga. Ya gue kan gak masang harga tinggi-tinggi banget. Gue juga gak bisa produksi gede-gede banget. Ya dimana gue gak bisa dapet klien yang terlalu gede. Wholesale apa yang breaking bread offer? Karena breaking bread kan bukan bakery. Iya. Gue jualan. Bukan apa-apa. Gue cuman jualan toast bread sama isian. Jadi gue menawarkan apa yang biasanya. Kayak gue consulting. Gue cuman ngasih resep. Ini kayak gue jadiin menu. Lo ngambil sama gue semuanya. Food cost lo gede tapi labor cost lo kecil. Sampai lo mau bikin saus apa segala macem. Semua dari dapur gue. Contoh-contoh misalnya gue punya restoran gue mau ngambil apa? Bolognese misalnya. Bisa. Gue mau ngambil bolognese gue tinggal beri pasta doang. Gue bisa ngambil saus apapun. Lo mau ngambil cook protein yang udah ada sausnya juga bisa sama gue. Dan itu yang gue lakuin sama aneka. Jadi kayak maklon gitu. Maklon tuh apaan sih? Bukan maklon lebih. Maklon. Maklon tuh bisa. Maklon apaan anjir? Maklon ya itu. Kayak misalnya lo bikin dimsum. Dimsum, lo maklonin, lo bikin dimsum buat banyak outlet. Yes, gue jualan frozen-an. Ya gak harus frozen. Gue frozen-an jualnya. Karena gue menunjukkan kayak ini di tempat gue udah nginep. Di tempat lo nginep bisa sampe sebulan lagi dan gak kenapa-napa. Dan sama gue datengnya udah porsian. Bahkan jadi kayak lo, ya COGS lo agak gede. Ya food cost lo. Ya food cost lo agak bengkak. Tapi labor cost lo turun. Terus lo gak usah. Lebih konsisten. Lebih konsisten. Lo kalau misalnya ada kenapa-napa lo tinggal marahin gue. Lo gak usah marahin karyawan lo. Ya kan? Lo gak usah hire head chef-head chef banget. Yang penting ngerti gimana cara manasin makanan. Enggak, gue gak setuju itu. Menurut gue harus ada chef-chef. Iya kayak contoh let's say kayak kita kan gak ngomong restoran ya. Sekarang kan gue masih kayak cafe. Tapi contoh kayak Aneka. Bukan coffee shop katanya. Making bread kan masukin ke Aneka. Itu kayak menunya gak banyak sih. Tapi ada belasan lah. Untuk kalau lo belum main. Ray Jensen Radio Podcast belum main ke Aneka 57. Belum, belum. Lagi sibuk. Tapi kalau lo dateng lo liat. Itu gak ada dapur sama sekali. Dan itu menurut gue kayak bisnis model yang. Ya Ane bangga. Ane bilang bagus lah. Karena investasinya kecil banget. Terus equipment lo kecil. Equipment lo dikit banget. Dan murah-murah semua. Tapi gimana cara lo menghasilkan produk yang beragam. Dan storage-nya juga dikit. Oke. Gitu. Terus. Kalau areanya gimana? Areanya agak unik. Areanya gue suka banget. Nah tadinya tuh. Area di Pecenongan itu. Ditawarin kan sama suaminya si Olive. Partner gue. Jadi suaminya Olive ketemu sama satu. Orang yang punya perusahaan. Barang-barang mobil lah. Ya kan. Dia nawarin kayak. Eh gue punya Ruko. Si Pecenongan. Si Om ini. Yang pake jemtangan kiri kanan. Jemtangan ada. Ini banyak banget jokes-jokes or dalnya. Kayak. Gak bener. Omnya tuh. Gak apa listener gak apa. Sumpah jam tangannya kiri kanan. Lu kira gue aneh. Lu ketemu Om ini lebih aneh. Dia pake Apple Watch. Dia pake Apple Watch yang beberapa series. Disininya dua. Ntar disini tiga. Jadi kalo misalnya anak-anak di aneka gak tau. Om landlord ini yang mana. Liatin tangannya. Ntar lu tau yang mana orangnya. Terus jamnya itu gak negara-negara beda gitu. Apa gimana. Gue gak perhatiin. Cuman gue kayak. Wah orang pikir gue aneh. Orang ini belum ketemu sama si Om. Gue bilang gitu. Nah anyway kayak dia nawarin tempat itu. Terus tadi ditawarin buat suaminya Olive. Tapi suaminya Olive udah mau buka coffee shop di daerah BSD. Jadi dia lempar ke Olive. Terus Olive mikir kayak gue gak bisa sendirian. Olive ini basically backgroundnya adalah desain. Dan fotografi. Oke. Terus dia ngajakin gue. Dengan catatan waktu itu buat breaking bread. Tapi kita lihat kayak. Modalnya kegedean untuk tempat sekecil itu. Terus lu udah ngebuang banyak banget sitting. Buat apa. Nah kita gak mau kehilangan. Kesempatan untuk usaha di daerah aneh itu. Itu area jorok banget. Jorok banget. Unik lah. Di sono klasik. Disitu tempat kenceng ya kan. Kayak aneh aja. Tapi juga banyak kantor kementerian. Jadi banyak customer PNS. Itu yang jalan deket pondok Laguna itu kan. Bener, bener. Gak kayang tuh nyampe. Deket banget. Nah kita mikir. Apa ya yang kayak. Kita. Apa maksudnya kayak. Modalnya gak kegedean. Tapi juga dibutuhin sama tempat ini. Nah selama kita ngobrol. Disitu selama kita meeting. Kita tuh nongkrong di Starbucks. Kita lihat. Nongg ada coffee shop lain ya. Oke. Kita mikir. Yaudah. Buka tempat kopi. Tapi karena gak ada satupun dari kita bertiga. Yang punya background coffee. Kita makanya namanya gak mau kayak. Kopi apa. Kopi apa. Kita gak mau si paling kopi lah. Gitu. Dan kayak. Yaudah cuman jadi tempat lu. Nyemil aja. Dan kebetulan nge-serve coffee. Oke. Gede gak sih? Ya karena gue belum dateng. Gede. Kecil banget nyet. Ini locker. Segede ginilah. Ih apaan. Ini lebih gede. Nih. Maksud dari meja maromar. Lebarnya tuh 4,5 standar turko. Ke belakangnya 9 meter. Tapi gue mundurin lagi fasadnya. Biar ada dudukan luar. Smoking area ya. Itu 9 meter ke potong WC. Maaf kejengkolan. Oke. Nah. Kalau saya FKD kan. Different route. Lu boleh ceritain gak? Perjalanan lu sampai jadi owner. Waktu itu. Aku udah ngomong 2-3 kali disini. Belum. 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 Lu kan dari staff. Gue sampe lupa nih anjing. Udah lama banget. Ya makanya udah lama. Kan lu dari staff kan? Ya gue dari staff. Staffnya bener-bener staff loh. Bukan staff ordal gimana. Bener-bener. Lulus kuliah. Lulus kuliah. Kerja di karir gue gak ada yang gimana-gimana banget sih ya. Gue gak pernah kerja di yang kayak lokafor. Waktu itu belum ada malah. Waktu itu restoran fine dining di Jakarta yang paling top itu Amus. Chef Gilles. Tapi kayak gue merasa kayak. Ah enggak lah. Kayaknya gue kegoblokan dapet masuk sono deh. Itu gue join ke restoran Itali. Abis restoran Itali. Pindah ke beberapa restoran yang juga gak gimana-gimana banget. Sempet vakum. Sempet vakum dari kitchen setahun. Karena waktu itu abis dipecat. Berantem sama corporate chefnya. Abis itu gue cabut. Gara-gara makan french fries gitu. Ya sebenernya panjang lah cerita. Abis itu gue berantem sama sous chefnya. Abis itu gue dipecat. Gue vakum di door kitchen setahun. Gue jualan tas. Itu juga ya. Gue mikir kayaknya gue udah gak balik kitchen lagi deh. Ternyata waktu itu ketemu temen di airport. Nawarin kerjaan di Maple & Oak yang sekarang. Gue tuh kayak iseng-iseng aja ngelamar gitu. Ternyata betah disitu sampai sekarang. Dari kerja join jadi karyawan. Bayarin sahamnya dikit-dikit. Ngecil-ngecil top up. Akhirnya buka yabai, yabai tutup. Maple & Oak di renov jadi kayak sekarang. Bagaimana caranya untuk apa yang lu lakukan supaya lu bisa ditawarin. Ada posisi jadi owner. Apa yang lu lakukan? Ini buat inspirasi listener nih. Kalian semua punya kesempatan untuk berbibus. Apa yang lu lakukan? Kalau ada blueprint, road mapnya. Kalau misalkan road map ya. Kalau misalkan yang gue lakukan kebetulan waktu itu partner gue yang sekarang. Waktu itu bos gue yang dulu. Ya semuanya juga orang-orang yang bukan orang-orang yang jahat. Bukan tipikal bos yang lo tau lah kebanyakan event owner Jakarta lah. Apa? Yang tai. Yang tai, yang suka nyolain anak buahnya. Lu paham lah maksud gue lah. Gue gak paham sep. Kamu gak pelajari karyawan. Enak aja lu. Enak aja. Yang ngerti susahnya jadi kita. Banyak lah ya. Jadi ya kayak. Waktu itu ya gue tiba-tiba ditawarin aja gitu loh. Tawarin emang gak ini ada yang baru jual saham. Lu mau? Tapi gue gak punya duit sebanyak itu. Gak apa-apa cicil aja dari gaji lu. Oh yaudah. Gitu loh. Lu udah head chef saat itu? Waktu itu gue udah head chef. Gue udah head chef. Terus kayak yaudah gue ngatur semuanya segala macem. Ya dari simpelnya ada mungkin ada unsur hoki juga ya. Unsur hoki. Oh pasti ada dong. Hoki mah pasti ada. Terus menurut gue ya. Ya gue bersyukur lah gue datang dari background yang lumayan privilege. Privilege bukan dalam artian bokap gue kaya raya gitu. Kaya aja. Gak juga. Dalam artian gini. Gak poinnya bukan itu. Poinnya adalah privilege dalam artian kita semua tuh kita digaji dulu. And then gaji kita tuh kita bisa pake buat beli buku. Buat memperkaya diri lah di karir ini lah. Bukan yang harus buat nghidupin keluarga lu. Itu menurut gue tuh suatu privilege sih. Sangat privilege. Sangat privilege. Bukan berarti bokap gue miliarder. Bukain gue restoran di PIC atau di SCBD. Itu another kind of privilege lah. Tapi privilege yang gue rasain. Ya itu tadi. Gaji kita tuh kita bisa buat beli buku lah. Tapi itu bukan masalah gaji doang. Kemauan juga. Benar. Ya lu bisa makan di restoran lain. Lu kemauan. Tapi kalau misalkan lu gak bisa kan itu beda cerita. Beda kalau gak bisa. Gue tidak pernah komplain dengan kayak misalnya. Lu cook, komi, lu udah berkeluarga. Ya. Kayak ini apa steward. Steward gue. Itu waktu divis dulu. Anaknya ada 12. Wah. Murid ya sus. Saya sumbang bola sama dekar deh. Anaknya ada 12. Anjing. Nah ya itu kan maksud gue ya itu ekstrim ya. Ekstrim. Tapi itu kan panggungannya luar biasa kan itu kan. Maksud gue gitu. Lu harus menghidupi keluarga lu sebegitu banyak. Ya kan. Tapi hidup-hidup aja bro. Jalan aja. Biminya kenceng udah pok. Anjing. Anjing. Gak orang ketawa tim. Terus apa. Tapi ada juga. Yang mungkin jabatan lebih tinggi dari dia. Masih muda gak ada tanggungan. Tapi duitnya habis buat game. Ya. Nah itu beda kan. Terus gue. Judo online. Apapun. Apapun. Judo online udah pernah. Sampai minjem-minjem. Personal pleasure lah intinya. Sampai minjem-minjem. Ya kan. Main game. Ya kan. Pernah dulu lagi servis. HPnya di cas sambil. Nyelot. Ngebot. Oh ngebot. Oh iya gitu. Terus setiap. Hampir setiap kali. Kalau gue bilang makannya. Lu tuh harus cobain makan juga. Memperkaya ilmu. Bukannya makan-makan have fun. Terus abis itu minum-minum doang. Tapi belajar. Selalu balikannya. Ya lumayan enak seh. Gitu. Ya. Pasti itu. Ini gue ngomong kalau misalkan orang yang kayak tadi dulu bilang ya. Dia punya. Dia bisa gitu loh. Nggak harus ada tanggungan. Kalau gitu simple orang males aja sih. Ya iya. Nggak bakal jadi apa-apa itu. Maksud gue seperti itu. Kan sayang opportunity-nya. Ya gue dulu. Waktu zaman bawah-bawahnya. Ya gue lagi di luar negeri. Ya itu. Gila gue saving berapa bulan buat itu men. Makan satu tempat. Gue makan ramen doang. Buat nyobain fine dining gitu loh. Yang kayak gitunya. Nah tentu gue merasakan zaman kita mulai tuh. Lu nyari resep tuh nggak segampang. Nggak sesusah dulu. Cuman tetap. Tetap channel masak tuh belum ada. Bonapetit. It's alive. Dulu paling-paling ada chef step doang ya. Gue ke Plaza Senayan. Ke Kinokunia. Beli buku. Kalo beli. Kalo lagi nggak liat gue buka bukunya. Terus foto. Foto. Mie orang yang dulu suka foto-fotoin. Foto baca. Lu emang nggak pernah kayak gitu. Gue pernah lagi. Baca. Iya gue masih. Tapi banyak kan buku yang kayak. Menurut gue menarik itu pada disegel semua. Makanya gue bilang kalo lagi nggak ada yang liat. Buka. Waktu itu mohon maaf ya. Tapi kan sekarang ngomongin buku pun lu nyari bajakan. Gue nggak condoning piracy. Tapi gotta make use what you have kan. Waktu gue belum punya duit juga. Bodo amat gue nyari buku bajakan demi mampar kayak diri gitu loh. Agen gue nggak. Ya kayak maksudnya nggak usah bajakan. Lu sesimpel lu ngegoogle. Terus lu develop dari resep yang lu dapet di google. Gimana mau google? Lu bisa bahasa inggris? Eh jaman sekarang. Lu coy google translate angin. Iya lah menurut gue kayak. Beda. Kalo misalnya lu nggak bisa bahasa inggris. Itu lu apa yang lu google. Kalo lu google pake bahasa indonesia. Nggak keluar. Nggak keluar. Tapi intinya menurut gue. Inspirasi-inspirasi nggak keluar. Kalau lu mau. Pasti lu bisa. Nggak pernah nggak ada yang nggak bisa. Benar. Gitu aja kayak. Seberapa maunya lu sih lu? Lu beneran mau naik nggak sih? Ada waktu itu gue sempat kerja di satu perusahaan. Ini anak tuh pinter banget. Dan gue butuh. Untuk anak ini naik. Gue tawarin. Lu mau nggak naik 3 bulan probation. Abis lu naik segini. Wah nggak deh chef. Semangat segini aja cukup. Oh iya. Banyak. Banyak. Banyak banget. Lu tuh bisa banget loh. Lu tuh ada potensinya. Dan ternyata lu yang nggak mau ya. Ternyata bukan perusahaan yang nggak memfasilitasi lu gitu loh. Ada juga yang case-nya seperti itu. Gue ketemu itu kondisi. Su chef. Jadi head chef. Dia orang yang paling bagus di grill yang pernah gue liat. Di Shah. Di Shah. Waktu itu. Oh bagus banget di grill. Dia sempat dibawa ke Dubai. Kayak ada sebelum gue. Ada chef Jepang di Dubai. Pop up. Oh ini orang bagus sih kade. Ayo kerja di restoran gue. Kerja bertahun-tahun disana. Megang roba tayaki. Balik. Gue suruh megang grill. Tapi naik nggak mau. Karena simply nggak mau belajar komputer. Ayo gue ajarin. Biar bisa lu ngerti food cost. Ordering makanan. Inventory. Nggak mau. Nggak nggak. Gue gini aja. Nggak gue gini aja. Nggak. Kayak chef Zul bilang. Passion is not enough. No. You need desire. And commitment. And desire. Jadi lu udah belajar banyak dong. Dari apa? Soal bisnis. Soal membangun tempat. Nggak sih. Nggak belajar banyak. Kayak. Yang gue tau adalah ya aneka doang gitu loh. Nanti kalau misalnya buka yang lainnya. Gue jatohnya. Sidaknya nggak dari nol banget. Tapi gue punya bekal at least 15-20%. Untuk mulai. Kayak nanti kalau mau buka tempat baru gue. Banyak yang bisa gue serep. Dari kontraktor dapur. Dari. Dari saya. Orang ini. Tentraktor dapur kan. Ini forwarder juga by the way. Bisa masukin barang dari Cina. Ya tapi intinya gue nggak merasa. Gue tau banyak. Gue bukan soal merendah. Tapi karena beneran gue nggak tau banyak sama sekali. Gue nggak ngerti masalah bangunan. Gue nggak ngerti desain itu seperti apa. Dan gue selama ini selalu kayak ngerasa. Ih kok bangun tempat sekecil ini aja kok lama sih. Tapi ternyata finishing itu tidak bisa diburu-buru. Gue baru tau yang kayak gitu. Itu yang membedakan. Barang bagus dan enggak. Finishingnya. Dan finishingnya tuh bisa kayak 1-2 bulan sendiri. Mungkin ngebangunnya bisa. Itu kalau tempat lo kecil. Ngejar. Iya itu kalau tempat lo kecil bener. Iya gitu guys yang harus lo pelajarin. By the way lo sering beli barang dari Cina itu apa? Lo ada koneksi kesana beneran atau? Iya. Nggak juga. Bukan nang. Jadi kalau gue selalu ngomong sama si Adler juga. Lo ada mau beli barang merek. Gue boleh sebut merek gak sih disini? Iya sebutnya. Kalau positif mah. Ini nggak lumayan. Bukan sepertinya. Ya ntar gue mingat. Cuma kayak misalkan kayak oke. Lo mau beli barang merek *** gitu. Ya itu kan udah tau Cina kan. Itu kan barang yang 2 tahun rusak. Lo gak service lo buang. Emang barang itu jelek gitu loh. Not gonna lie. Iya. Gue bilang oke misalkan merek *** lo beli. Let's say slicer. Ya. Slicer. Atau biasanya yang gue beli itu slicer. Mesin vakum. Pokoknya barang-barang tabletop deh. Yang merek Getra. Terus gue bilang kayak Adler. Daripada lo beli Getra. Kita mau dari Cina aja. Gue ada channelnya. Gue ada forwardernya. Dan sekalian gue bisa beli perintilan yang lain. Gue beli gelas kayak ginian. Iya. Yang unik-unik. Unik-unik. Gue beli cutleries yang bentukannya kayak di Perancis. Terus sendok-sendok yang bagus tuh ada di Cina. Cina tuh ada semua gitu loh. Tapi lo harus punya channel. Alibaba nih. Again ini balik lagi. Gue sering orang sering nanya sama gue gimana caranya. Lo Alibaba lo kontak pake WeChat. Ribet ya? Gak ribet sama sekali sebenernya. Perkara lo mau atau enggak. Sekarang gue udah ada kontak yang gue kenal. Lalu gue pegang. Barangnya oke ya gue pegang terus gitu loh. Forwarder. Kalau forwarder. Si cewek gue punya sepupu. Emang dia forwarder dari Kuangco ke Jakarta. Prosesnya tuh sama sekali gak ribet. Lo cuma ngechat-ngechat. Dan orang Cina tuh. Menurut gue. Orang Tiongkok ya? Tiongkok. Tionghoa. Tionghoa. Kita ama Tionghoa. Ini Tiongkok. Cungku Oren. Cungku Oren. Cungku Oren. Cungku Oren tuh. Mereka meskipun belepotan bahasa Inggris ya. They will try so fucking hard buat converse sama lo dalam bahasa Inggris. Meskipun hari raya, hari libur mereka akan tetep bales. Lo minta katalog apa? Dikasih. Mentalitas Cina aja lah ya. Mentalitas Cina tuh emang top. Anjay. Top bisnis. Ya. Duit mulu. Karena selama ini orang, lo gak takut ditipu. Selama ini alamu ilah belum pernah ditipu sih. Ya jangan lah amit-amit. Ya maksud gue kayak gue juga beli barang bukan sampai 10 miliar. Beli barang paling mentok 20 juta. Tapi kalau gitu kesel juga sih anjing 20 juta. Cuman kayak harusnya enggak sih. Tau gue liat profilnya di Alibaba tuh legit semuanya. Tapi bukannya barangnya kualitasnya kurang oke. Again, kalau misalkan gue beli sama ***. Misalkan gini, contoh ya gue beli slicer kemarin. *** tuh harganya, eh sorry gue beli mesin vakum. Mesin vakum *** itu kalau gak salah 11 juta. Di Cina itu 4 juta. Jenis yang sama cuma gak ada tulisan merk ***. Cuman gak di brandingin. Dan kebetulan waktu itu gue lagi belanja banyak. Jadi gue udah beli satu wine chiller. Jadi hitungannya kan kalau ngirim dari Cina ke Jakarta tuh by cubic. By CBM. Seribu kali seribu kali seribu. Space ya kontainer itu. Dia kirim tuh per palet tuh seribu. Eh sorry. Satu CBM cubic meter. Seribu kali seribu kali seribu. Waktu itu gue beli chiller. Itu tuh kayak udah. Ibaratnya gimana? Intinya gue beli. Gue beli chiller satu tuh udah satu kubik. Dan kalau misalkan gue beli yang lain. Itu kan barengnya dimasukin semua tuh ke chiller tuh. Jadi gue gak bayar. Oh ada ilmu itunya juga ya. Itu kayak trik-triknya lu. Itu lu bilang gak si Cungku Orang itu? Please bilang. Please tolong masukin ini semua ke dalam chiller gue. Gue beli cutlery segala macam masukin yang ke dalamnya. Oh iya bisa biar gak dihitung. Karena dia gak hitung by berat. Dia hitung by volume. Jadi lu pinter-pinteran lu ngitungnya aja gitu loh. Gila ini tips yang sangat bagus nih. Dari Safe Cardin. Menurut gue kalau misalkan emang ada seorang kadang lagi on budget. Ya beli dari Cina tuh. Terus minimum charge? Gak ada. Sekali kirim tuh 6,5 juta. Jadi lu pinter-pinteran aja. Lu ngitungnya. Lu itu bisa di top up. Misalnya gue beli dari Tokolu. Gue beli dari Tokolu. Nah jadi gini kalau misalkan forwarder gue tuh dia sumbernya tuh dari Kuang Chow. Kuang Chow kan emang dari dulu kan terkenal kan. Beli mesin. Jadi forwarder gue ini cuma mau ngirim barang dari Kuang Chow. Jadi nah kebetulan Kuang Chow itu tuh kota yang industrial banget lah. Segala macam mesin tuh ada gitu loh. Sampai mesin bikin dildo juga ada. Cutlery? Cutlery juga. Oke. Jadi kan Kuang Chow tuh kan ibaratnya kayak kota gede. Terus within vicinity nya tuh banyak kota-kota kecil yang bikin-bikin hal lain. Jadi kalau misalkan gue ada dari Sencen gitu misalkan ya. Gue cuman gue nanya ke yang dari Sencen. Eh lu bisa kirim Puan Chow gak? Oh bisa kok. Yaudah kirim aja kesini alamannya gudangnya disini. Oh boleh juga tuh. Gue beli gelas koktel segala macem kemarin. Satu gelas gini 20 ribu. Yang disini bisa 4, 3, 200 ribuan. Iya. Morah banget. Crazy. Dan lu juga nitip jadinya? Enggak. Belum ada kebutuhan. So far gue sama Darian berdua. Yang kalau beli barang apa. Ray, ini gue info aja ya. Gue spill nih. Lu tau kan. Copper pot, kopep. Copper apa? Pan. Copper pan yang buat steak biasa tuh. Yang kalau di Pantry Magic bisa 4 juta. Iya tau gue. Mungkin gue dapet 200 ribu. Gila. Tapi emang lebih tipis. But who fucking cares? Kualitasnya sama. Warne rose gold. Kalau lu serving buat plating doang. Again. 200 ribu. Bukan buat masak ya. Bukan buat masak. Kalau yang 4 juta tuh bisa buat masak. Iya. Lu masak. Iya. Terus kayak panci-panci koper yang biasa yang itu. Yang buat sauce. Itu Darian yang beli kemana nih. Iya, dia pake banyak banget tuh. Itu gue yang masukin kemarin. Lu mau nanti apa-apa ya sekalian gitu loh. 80 ribu, 90 ribu. Yaudah aja lah gitu maksud gue. Gila. Itu good deal banget sih once. Tapi ini di note ya. Jadi ya mungkin itu lu harus punya know-how. Lu harus tau ini jangan dipake buat masak. Lu harus tau jangan barang-barang yang penting-penting banget. Iya. Maksud gue kalau lu kulkas lu gak mungkin. Kalau kulkas gue gak. Iya kan. Karena it's risky. Karena it's risky. It's risky. Bener. It's risky gitu kan. Itu pengalaman gue sih. Gue pake brand yang murah kulkas. Sape. Di bura-bura. Terus waktu itu partner-partner gue udah nawarin. Lu yakin mau pake ini. Gue bilang iya kalau gak. Bengkak. Iya bengkak banget. Kulkas kan kalau bagus harganya mahal kan. Ini bura-bura kan udah mau jalan tiga tahun. Bentar lagi. Eh sorry dua tahun. Mohon maaf. Dua tahun. Waktu itu gue ngitung karena rusak mulu ini. Rusak lah kompresornya lah ininya itunya. Capek. Abis itu biaya servis ganti barang. Dan biaya orang datangnya itu gue jumlahin semua. Plus harga barunya. Gue itu udah lebih mahal dari kulkas baru. Bener. Fuck. Bener. Iya. Pelajarin pas bukan Apple juga. Udahlah fuck it lah mendingan pake amal tapi awet gitu loh. Jadi kayak ibaratnya restoran itu engine. Jadi engine-nya tuh udah siap kenceng gitu loh. Jangan nanti kayak dulu gue buka ya abai beli alat jelek-jelek. Karena ya budget gitu. Mentok budget. Lagi rame alat rusak segala macem. Lu jadi gak bisa nyari duit capek. Lagi balik lagi kalau misalkan lu punya budget. Ada baiknya lu beli alat yang bagusan. Kalau lu ngerti cara pakenya ya. Iya. Kalau lu ngerti cara pakenya. Sengahnya kulkas sih. Kulkas. Kulkas yang paling itulah. Lu tinggal nyalain doang udah forget the public. Bener. Cari brand yang bagus. Yang punya kantor disini. Kalau bisa udah habis itu aman. Gue rekomendasi dari PT MFK. Iya. Baru collab. Oke dah. Itu gimana collabnya? Itu karena konten kita bagus guys yang kemarin. Gue kepikiran buat coffee shop tour. Instead of cuman bawa rotinya doang. Kayak eh bikin live baking seru kali ya. Terus gue mikir anji gak kali gue bawa oven gue di pabrik gitu loh. Oven seberat gitu. Terus gue kontak. Ray. Ray boleh gak gue minta izin buat langsung bypass ke MFK? Oh boleh boleh boleh. Yaudah terus gue ketemu Rizky. Gue ketemu Pak Paulus. Ngobrol-ngobrol cocok-cocok cocok. Pak Paulus juga very-very supportive about it. Dia juga very supportive. Jadinya ya. Yaudah gue. Happy lah. Pastinya mereka happy lah. Happy. Gila. Luar biasa. Itu idenya dari mana sih lu bikin bakery ngiter-ngiter ke coffee shop gitu? Itu tuh malem-malem gue lagi di rumah aja. Gue gak lagi ngeliat poster tournya Peggy Go. Peggy Go South American Tour. Tadinya awalnya adalah gue pengen launching di satu tempat doang. Kayak di Jaksal aja satu dimana gitu. Terus gue terus gue ngeliat posternya Peggy Go itu. Anjing lucu juga ya dibikin tour gini gimmicknya. Terus gue reach out ke beberapa temen. Reach out ke beberapa temen. Kayak eh mau gak? Mau gak? Ini lagi laku lo di Jaksal. Ayo ayo ayo. Udah gitu loh. Ada lah beberapa coffee shop yang agak ribet gini gitu. Gue kalo gue males ribet nih buat hahi doang. Lu udah ribet gue udah males. Jadi yang easy going aja gitu. Yang kayak langsung ngomong ketemu ayo set set. Jadi gak mau yang kayak ya ntar kabarin dulu ya gue udah males kalo kayak gitu. Ini kan awalnya emang buat hahi doang. Kalo udah ribetin gue males. Seberapa penting pop up buat kalian-kalian? Menurut gue penting. Untuk? Cross market, cross branding. Karena kan lu buka. Karena lu buka possibility buat market baru kan. Again. In house marketing gak kalah penting ya sama outreach ya. Cuman menurut gue sekarang yang lebih efektif tuh yang outreach sih menurut gue. Ya efektif banget sih pop up. Itu yang gue lakukan tahun kebelakang gue outreach. Gue ajak chef datang collab. Gue ajak orang datang ke serpong segala macem. Dan lu nginter juga. Gue nginter juga. Jadi kayak gue gak sekenalin brand gue apa. Terus orang juga. Jadi kan setiap orang ini kan punya market masing-masing kan. Betul. Yang belum tentu tau. Benar. Benar. Yes. Very. Gimana? Bentar lagi tidur nih siap-siap. Kadang problemnya itu tempat-tempat lu merasa kesombongan. Kayak ah dia siapa gitu loh. Kadang lu belum, lu jangan ngomong kayak gitu gitu. Lu gak tau ini siapa yang bisa dia bawa. Kadang orang pengennya pop up langsung sama Arnold Purnomo. Oh kan udah juga tapi. Ya kan tapi gue startnya kan awal-awal kan kayak oke lah yang biasa. Oh Ray Jensen dulu. Ray Jensen dulu ya kan. Yang kecil-kecil dulu lah. Ya ya. Ini dia gitu lah. Ini dia gitu lah. Ini dia gitu. Ah saya Jocelyn kalau udah wine. Nganduk. Dengerin suara kade. Oke next. Nah itu tadi bisnis. Apa pelajaran bisnis yang bagus. Next topik kita adalah burnout. The topic of burnout. Yes. Sekarang lagi terms itu kayak loosely. Aduh gue burnout nih. Aduh gue. Mumet burnout. Pernahkah kejadian dengan kalian? Iya iya pasti pernah. Iya lu kenapa pernah. Muka gue tadi. Jujur gue lagi burnout sih sekarang. Ini sekarang lagi happy. Tadi enggak sebelum kameranya. Iya ada wine ya happy yang dikit lah. Jujur gue lagi burnout sih. Tapi mungkin ya gitu lah. Apa yang lu rasain? Waktu kayak apa? Symptomsnya. Apa symptomsnya? Lu gak semangat lagi pagi keja. Gak semangat. Ya gak sih gak semangat lah. Lebih kayak. Gak pake hati. Gak pake hati. Bukan gak pake hati sih. Gue selalu pake ngomongin ke kerja. Gak pake hati. Gue selalu pake hati kalo kerja. Cuman lebih kayak. Gak ada yang gue look forward di kerjaan gitu loh. Terus. Padahal kan sama-sama aja kan? Iya. Bosen. Kayak dikit-dikit bosen. Mood swing segala macem. Terus jadi kayak. Itu depresi namanya bro. Bukan burnout. I don't know the difference. Denial. Jadi lu lagi rasain begitu deh. Bukannya gak mau ngejalanin gak mau kerja lagi ya. Bukan. Cuman jalanin aja profesional aja. Cuman gue lagi burnout. Bosen sama kerjaan lu. Bosen gitu loh. Selalu pengen nyari yang baru. Selalu pengen nyari yang baru tuh bukannya konteksnya sebenernya bagus ya? Ya gak juga lah. Kalo misalkan sama pasangan gak dong. Kok goblok? Ini kan ngomongin kerjaan anjing. Ngomongin pasangan. Ini itu isu aslinya. Christine. Monitor. Terus lu mulai rasain ini kapan? Udah lumayan lama sih. Lie down and tell us all about nothing. Diga bulanan lah. Kita jadi psikolognya. Oh gue tau. Lu withdrawal dari KTT ya? Woh iloh. Itu piknya kali ya? Enggak itu seru justru. Iya itu keseruan piknya itu. Pertama gue pikir itu. Gue pikir kayak lu bilang nanti lu akan kangen punya rasa sekenceng ini lagi gitu loh. Iya. Kayak lu abis kenceng terus lu drop kan lu kayak. Iya buka restoran fine dining sana loh. Iya enggak lah. Tiap hari begono sampe bosen loh. Tiap hari kenceng. Tiap hari kenceng loh. Emang gitu Chef Hans. Bukan restoran yang pressurenya sebegitunya. Dia tiga bulan kebelakang lagi merasa kayak flat aja sih. Flat. Bosen sama rutinitas. Terus kayak dan gue pikir liburan tuh akan menyelesaikan benot gak atau enggak. Apa kurang lama mungkin liburannya gitu. Gue gak tau juga. Berapa lama sih lu ke Bangkok kemarin? Kemarin gue seminggu ke Singapura Bangkok. Oke banget lah sampe nonton coldplay. Ya short get away lah cuman pas balik kayak. Nah ini gak ke cure nih benotnya nih. Ya gak tau ya jalaninnya dulu. Iya berarti yang lu rasain bosen. Bosen. Lebih ke bosen sih. Bosen sama rutinitasnya. Oke. Kalau Chef Joss? Cerita-cerita. Merasa burnout tuh cuma pernah sekali. Tapi tidak. Baru-baru ini kah? Enggak. Waktu dulu masih kerja. Dan itu kayak burnout. Kadang orang tuh gak tau burnout tuh kenapa. Kalau gue tuh saat itu tau kejadiannya kenapa. Dan gue gak mau kayak gitu. Makanya gue keluar. Oke lu. Kayak gue tau titik masalahnya apa. Itu dan sebenarnya. Gue kan tipe orang yang gak pernah kerja lebih dari setahun. Gue kalau udah setahun selesai masa kontrak gue gak akan perpanjang. Karena menurut gue tidak ada tantangannya lagi. Atau jatohnya kayak. Gue udah tau tai-tainya lu. Gue udah cukup deh. Mending hubungan kita selesai disini. Hubungannya baik. Bukan selesai gak baik. Gitu. Tapi kalau kemarin jatohnya kan hampir 2 tahun tuh. Jadi kayak. Eh kayaknya udah melebihi kuota kerja gue nih. Periode kerja gue. Jadi. Dan gue paksain juga. Terus kayak gue merasa. Itu kayak gue ngerasa divisi gue tuh cuman dapur doang. Tapi kok. Kerjaan marketing itu. Gue yang suruh ngecekin. Anak-anak flor suruh gue yang ngecekin. Emangnya gue owner gitu kan. GM. Emang gue GM, OM gitu kan. Enggak gitu. Jadi. Gue ngerasa kayak. Ya itulah kayak. Enek. Kayak gue jadi gak bisa perform 100% di kerjaan gue. Karena gue harus ngurusin yang lain. Dan gue say yes lagi tweet. Kayak gue goblok aja. Harusnya gue menolak gitu loh. Ya itu. Jadi gue langsung kayak gak deh. Udah gue keluar aja. Gitu. Tapi untuk kayak. Usaha gue sendiri. Dua usaha doang gak banyak. Maksudnya kayak bukan kayak KD udah lama gitu. Gue tuh merasa. Gue bisa kontrol. Karena gue bisa say no. Kayak. Kadang lo lagi hamper season. Lo. Banyak banget orderannya masuk. Terus mepet. Terus kayak gue gak admin. Tapi gue juga produksi. Gue nolakin duit. Dan itu duit juga. Maksudnya gede untuk gue. Tapi gue lebih milih. Kayak gue kehilangan duit segitu. Daripada gue harus. Stress nangis tiap malam. Nah tapi. Ada catatannya. Tanggungan gue gak banyak. Karyawan gue dikit. Terus gue gak bayarin. Karena tanahnya tanah laki gue. Kalau KD tuh tetep gak bisa kayak. Misalnya let's say kayak. Dia capek banget apa. Tapi dia tetep harus jalan. Yes. Karena dia. Fix costnya gede banget. Betul. Gitu. Itu doang sih. Banyak yang bergantung lah. Ya. Bener lu. Itu banyak rumah tangga. Di bawah KD gitu loh. Tanggung jawab gue. Bukan cuma buat ke diri gue sendiri. Bedanya cuman itu. Kalau karena di bawah gue tuh dikit. Gue lebih gampang managenya. Gue make sure itu cukup. Udah. Kayak gue dapetnya dikit. Ya udah deh. Gitu. Mungkin take some time off. Udah kan kemarin. Tapi mungkin emang. Ya mungkin kurang panjang. Mungkin satu tahun. Bilang. Tapi off to off lu. Off to off. Bukan off. Tapi kayak. Ya tau lah. Liburan. Liburan. Turn off the phone. Liburan kita gimana sih. Liburan kita ya ngecek. Ngecek via Whatsapp lah. Ya kan. Mungkin itunya kali. Gue hati-hati banget. Pake kata-kata burnout gitu. Karena kalau misalnya. Kadang cerita begitu. Gue sometimes gue berasanya kayak. I seems ungrateful. Ya. Gitu sih. Gue berasanya kayak. Anjir gue ngeluh 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 ngeluh. Terus biasanya bini gue. Yang ngomong. Oke. Lu ngeluh gini. Lu ngeluh gini. Liat. Tahun lalu lu ngapain sih. Bener. Gitu loh. Kayak misalnya tahun lalu gue. Tahun lalu gue ngeluh. Berapa bulan sekali gue ngeluh. Actually. Berapa bulan sekali. Tapi kayak selalu dia yang kayak. Ingat sebelum ini tahun lalu lu ngapain lu. Ngapa-ngapain lu. Proyek kagak ada. Apa-apa kagak ada. Gini-gini. Terus kemarin. Lagi. Ingat tahun lalu ngapain lu. Gitu. Ya. Ya. Ya tahun ini juga pasti gue begitu juga sih. Yang sekarang lu keluhin adalah sesuatu yang lu harapkan di tahun lalu. Sebenarnya. Betul. Gue pengen punya restoran. Ya. Itu progres yang baik sebenarnya. Iya. Gitu. I think. I think kayak. Ya kalau gue suka cerita begitu. Gue sometimes. Feel ya itu. Gue ungrateful. Makanya itu. Sama ya. Yang tadi lu berdua bilang. Gak ungrateful sih. Menurut gue lu tetap bisa menyuarakan. Maksudnya kayak masalah orang beda-beda skalanya. Beda. Tapi kalau lu ngerasa capek dan lu ngerasa enak. Lu tetap boleh kok ngerasa enak. Gitu loh. Sama gue suka membanding-bandingkan kalau gue. Itu semua orang sih. Gue suka membanding-bandingkan. Mungkin kamu tidak perlu putih sosmed. Anjay. Mati dong Regence Radio Pong. Gila. Si kade. Wah restorannya udah banyak. Pop up dimana-mana gitu. Misalnya. Wah eventnya rame semua. Wah si Jocelyn. Udah buka bisnis sekarang. Gitu segala macem. Wah enak. Padahal. Gue gak tau lu di belakangnya kayak gimana. Ada semagalan masing-masing. Gitu lah. Kayak itu. Kalau masalah gue itunya. Makanya. Sosmed tuh cuma dibikin buat liat nama gue sebagusnya doang anjay. Oh iya exactly. Banyak lah yang. Lu bisa filter tau sosmed lu. Kalau lu liking pantat cewek kan. Nanti keluarnya itu doang. Lu udah ngeliatin kesuksesan orang lagi. Bener. Yang banyakin konten cabe-cabean. Mendingan lu ngeliatin pantat cewek daripada ngeliatin pemandingin diri. Sebenernya liat pantat cewek. Ya anjay. Eh cewek gue. Ntar beda. Ntar beda. Cewek sih sendiri. Terus sama yang maksud gue yang gue sering denger. Kalau lagi nongkrong itu. One out of three. Itu zaman sekarang. Itu regularly ke psikolog. Ya. Yes. Gimana menurut kalian? Punya pengalaman kah gitu? Karena temen gue banyak banget yang begitu. Penting sih menurut gue. Sekarang udah bukan jadi hal tabu ya. Lu kayak medical channel apa aja. Kalau dulu. Dulu. Kayaknya masih tabu. Lu gila lu ya. Lu kenapa lu gitu kan. Kenapa sih lu. Langsung kenapa-napa gitu. Iya. Emangnya ngapain sih? Lu maintain sanity lu aja sebenarnya. During-during. Selagi sesi itu berjalan. SMP-nya tuh ngapain? BJ, PM. Lu ngomong. Nah. Tapi bedanya lu cerita sama temen. Sama lu cerita sama psikolog. Adalah. Orang ini gak kenal sama lu. Ya objektif netral. Tidak punya reaksi. Jadi kadang lu kalau cerita sama. Kayak gue cerita ke lu sama gue. Cerita ke dia. Tiba-tiba kita ngebacot ada solusi gitu. Cara cerita. Kayak. Enggak mungkin kayak kalian beneran cuman mau dengerin. Mau bantuin gue doang. Kayak iya coba cerita deh. Kenapa? Kayak gitu. Tapi. Ya karena si psikolog juga punya solusi buat gue. Kalau enggak ngapain gue bayar anjir. Gitu kan. Cuman at least. Dia tuh gak. Gak kenal. Apa ya. Maksudnya. Dia hanya menerkan cerita gue dari gue. Dia gak tau cerita gue. Apakah gue lebih-lebihin. Atau gue kurang-kurangin. Jadi beneran dari sisi pandang gue doang. Terus dia memberi. Dia lebih kayak. Bukan ngasih solusi. Tapi dia memberikan pertanyaan ke gue. Yang sebenernya gue punya jawabanan sendiri. Terhadap masalah gue. Itu di belakang gue doang. Atau kadang gue udah tau. Tapi gue gak mau ngejalanin itu. Gitu. Kayak. Apa aha moment gitu. Kayak. Oh iya juga ya gitu. Lebih kayak. Ngasih lo keberanian buat ngomongin itu aja kali. Enggak kayak dia bilang. Kayak. Let's say waktu awal-awal gue buka aneka. Itu kan gue lagi rajin ke psikolog. Karena kayak. Gue pertama kali nih kerja amani orang-orang. Terus kayak mental gue terganggu lah ya pokoknya. Terus dia cuma bilang. Apa yang bikin lo marah-marah. Apa yang bikin lo gak bisa komunisi baik-baik. Kurang tidur. Oke. Ya itu. Exactly. Berarti lo juga harus disiplin dalam tidur. Kayak gue ngerasa kalau tidur gue at least 7-8 jam. Gue lebih happy. Gue lebih kayak. Masalah hal yang. Terjadi itu sama. Tapi reaksi gue bisa. Iya. Sangat berbeda gitu. Terhadap masalah itu. Dia disiplin masalah soal tidur sih. Iya. Oh sekarang begitu. Sekarang begitu dia. Lu sekarang kalau nongkrong gue cabut duluan kan. Cabut duluan. Kalau dulu kan. Ya dari dulu sebenarnya gue cabut duluan. Iya dari dulu saya cabut duluan dari dulu. Cabut duluan tapi bawa bir dulu. Gue tapau. Sekarang kayak cabut-cabut beneran gitu kayak. Kayak buat gue tidur penting. Terus itu kayak lebih buat anak-anak gue. Itu lebih sehat buat mereka. Karena gue jadi gak marah-marah. Gue jadi punya solusi buat mereka. Terus mereka jadi kayak. Kalau gue kasih tau. Mereka tuh beneran ngedengerin instead of takut. Itu penting aja sih. Gitu. Oke. Dan si psikolog itu yang ngebukain mata gue bahwa. Tidur anjir. Lu juga udah tau sebenarnya masalahnya tidur. Tapi kenapa lu gak ngejalanin. Kayak the obvious answer gitu. Dia cuman point out itu. Dan kalau misalnya lu cerita ini ke kade. Kade gak bakalan bisa begitu. Karena dia juga kurang tidur. Dia tidur jam tiga. Jam tiganya masih ngepost. Ya kan shitposting. Maksudnya seperti itu. Bukan gitu sih. Tapi lebih kayak. Kade tau lagi masalah gue. Dia juga tau temen-temen gue siapa. Dia tau. Jadi dia tuh gak punya pandangan yang netral terhadap masalah gue. Dia mungkin jadi mihak gue. Atau dia mihak ke temen gue. Jadi intinya dia take sides. Oke. Nah kalau sama psikolog tuh dia beneran netral dari sudut pandang lu aja. Karena dia gak tau apa-apa soal lu. Betul. Dan lu cerita juga jadi gak ada filter. Lu gak usah malu. Lu gak usah takut. Di judge. Kayak lu gak kenal nih orang siapa. Tinggal besok gak usah dateng. Lu gak kenal lagi sama dia. Gitu. Damn. Gue gak pernah melihatnya di situ. Penting. Penting banget. Kayak gue dulu tiap kali mau pergi. Seminggu sekali. Jauh banget. Ya kan. Gue tinggal di ujung utara. Dia di e-e-nya Jakarta ujung bawah. Dan kalau gue mau ke situ. Gue harus ngeplan trip gue. Gue harus berangkat jam berapa supaya gak telat. Terus arah baliknya jam pulang kantor. Itu anjing banget. Setengah hari gue hilang. Dan gue gak bisa ngerjain apa-apa. Dan gue mikir kayak pas OTV tuh gue udah kayak. Anjing Harney gue disuruh. Kemarin PR-nya ini. Dan gue harus ngerjain ini. Gue harus ceritain ini ke dia. Terus gue harus bayar 600 ribu. Which is gak mahal. Karena psikolognya mungkin satu koma berapalah gitu. Tapi ya daerahnya lebih tengah kali ya. Tapi pas selesai sesi itu. Dan gue bayar. Gue kayak gak apa-apa lagi. Hari ini gue lega banget. Gue dapet pandangan baru. Gue bisa lebih baik minggu depan. Kayak gue ada something to look forward to. Kayak gue tau gue harus ngerjain apa. Dan ceritain apa lagi. Oke. Ya tapi udah gak lanjut. Karena dia pindah jam pagi dan gue males. Kalau jauh. Tiba-tiba gue sembuh. Kalau jauh sembuh ya. Iya tapi. Thank you for sharing. Saya Jocelyn. Tapi di apa. Ya solusi burnout itu. Kadang gue di DM. Kayak saya lagi burnout sekarang. Harus gimana. Ya sulit juga. Karena kan beda-beda. Tapi ini solusinya ada lah. Tapi yang selalu gue tekanin. Ini bukan berarti gue. Si ngerti. Si ngerti terbaik ya. Si paling ngerti. Si paling ngerti gitu loh. Tapi dulu gue diajarin sama chef gue. Dimana. Kalau lu ada yang gak happy. Apapun itu. Dalam hidup lu. Karir lu whatever. Dan do something about it. Betul. Kayak dia ya. Dia misalnya waktu itu gak happy. Lu resign. Lu resign lu caps. Betul. Lu liburan. Lu ke psikolog. Lu mabok. Lu cerita tuh ke bartender lu. Lu nongkrong sampe pagi sama temen lu. Itu dia kayaknya. Terserai. Itu gue. Itu dia. Tapi ya begitu. Maksudnya harus ada something yang berubah. Hope it helps guys. Oke. Next. Awal tahun yang lumayan bingung kalau buat FNB nih. Karena tahun baru belum lama. Terus bentar lagi mau ada pemilu yang pas valentine. Dimana itu hari salah satu sales yang paling tinggi. Valentine buat FNB. Terus abis itu gak lama Imlek. Gak lama lagi Ramadan. Imlek dulu baru valentine. Iya Imlek. Sinja tanggal 10 ya. Iya. Sinja. Oh berarti. Yaudah. Gue ngasih faca ya guys. Kalau ini upload. Ntar munculnya pas kongsi pacai. Kongsi pacai. Makanya ini tamunya cindo. Settingannya gitu. Anjir. Apa. Yang unik lah. Jujur gue kesulitan sih buat promo. Awal buat event buat promo. Karena mau contohnya mau valentine. Tapi pemilu. Iya. Pilih sih kalau menurut gue sih. Lu? Gue milih untuk valentine. Oke. Kalau buat malamnya gue valentine. Tapi kalau buat paginya gue paling gak promo biasa lah gini lah. Jadi Imlek gitu gak ada. Imlek gue emang gak pernah ada. Oke. Karena gak susah sama konsep tempat kan. Sef just. Aku menu spesial aja. Terus gak. Menu spesial kemana? Ke Imlek. Ke Imlek. Masa ke pemilu. Rasa tinta dong. Tapi kayak menu spesial aja. Terus partner kita yang marketing juga masih punya full time job. Jadi kita gak terlalu jor-joran. Maksudnya selama ini kita gak pernah menjalani marketing apapun. Marketing kita adalah dari menu spesial. Terus daerah kita itu padat pegawai. Jadi bukan kayak. Oh lu harus bikin promo apa supaya orang ini mau makan disini. Jadi kayak orang nongkrong tuh sebenernya kayak jatuhnya kebutuhan. Yang gue liat tuh itu. Kayak dia butuh ngopi. Dia butuh. Habis makan siang nongkrong biar gak langsung balik kantor. Yang kayak gitu tau gak sih. Jadi. Dan kekecilan aja tempatnya. Kayak city gue tuh cuma 15 di dalam. Mau apa yang dipromoin. Biar apa. Biar muncrat-muncrat. Jadi kayak sesuai. Gue dapet tempat sesuai dengan kapasitas gue. Gitu. Oke. Harapan kalian tahun-tahun ini? Tahun ini? Gak deh. Harapannya apa deh? Harapan. Suka semua proyek dilancarin. Ada beberapa proyek semua dilancarin. Bisa menjadi orang yang lebih wise. Wise. Lebih sabar. Lebih bisa delegate something lah ke bawah lah. Gak micromanage gitu. Personal nih ya. Harapan gue kayak gitu sih. Karena gue. Kayak tadi. Gue orang yang lumayan micromanage tadinya lah. Karena gue try to buat kayak. Kayak contek Adler. Ya nanti. Lu yang atur semua. Gue cuma bukain aja. Nih kemana. Kemana. Lu yang atur. Lu mau apa. Lu atur. Ada yang salah. Lu tanggung jawab sendiri. Lu talent sendiri gitu loh. Lu atur. Apapun lah. Ke marketing gue segala macem. Gue udah gak mau ikut campur lagi. Gue cukup. Lu mau apa. Gue ngomong udah gitu doang. Oke. Gitu. Chef Jocelyn. Sama harapanku dengan kade. Semoga proyek-proyek yang direncanakan tahun ini berjalan dengan manjar. Ditemukan dengan orang-orang yang baik. Dan tidak curulas. Amin. Selalu langgan dengan partner-partnernya. Amin. Hubungannya harmonis. Amin. Dan kita diundang lagi tahun depan di Regentsen Radio. Tahun depan. Tahun depan. Setahun sekali aja. Setahun sekali aja. Ngapain masih banyak yang lain yang belum dipanggil nih. Oke oke oke. Ya. Terima kasih. Buat waktunya. Kalian-kalian. Obrolan yang asik. Dan khususnya tadi soal bisnis dan soal burnout. Itu semoga bisa menjadi inspirasi dan masukan. Buat yang lagi. Ngelewatin yang sama lah. Yes. Karena burnout is real. Yep. Tinggal solusinya tadi kita udah jabarin beberapa. Bukan yang terbaik. Kita buat bukan yang paling tahu. Itu at least yang dia lewatin lah. Iya. Jadi ya semoga bermanfaat buat kalian. Thank you guys. Buat yang udah nonton. Dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Ketemu lagi sama Sef Kade dan Sef Jocelyn. Tahun depan. Ya. Enggak. Enggak. Enggak stun sekali. Check out social media mereka. Maple and Oak. Nul Strala. Kade Cuandra. Apa lagi? Did I miss anything? MO.JKT. MO.JKT. Sef Jocelyn di Real Breaking Bad. Jocelyn Tan. Ngeselin. Nges. Oh ganti. Ganti ya. Ngeselin. Ngeselin. Yang display picture nya RMBTS. Itu RM ya. Itu gue anjir. Ini tuh gue banget. Mungkin RMBTS. Itu kayak gue keluar dari Rahim. Gitu tau kan sih. Tadinya kan The Silver Star Star. Iya. Aduh. Sama Aneka apa ya? Aneka 57. Aneka 57. Stay tune buat proyek-proyek mereka. Dan of course jangan lupa yang belum subscribe di Radiance Radio Podcast. Di Youtube, Spotify. Apple Podcast. All other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok. Terima kasih. Semoga sukses tahun ini semua. Selamat tahun baru Imlek. And I will see you next time. Bye-bye. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax